Kejadian itu sempat terlupakan, namun tak lama di usia 6 tahun, Bambang menderita sakit panas dan kejang-kejang berkepanjangan. Aku bawa ia ke dokter, namun dokter hanya menyatakan Bambang terkena epilepsi, penyakit yang lainnya dokter tidak tahu. Ketidaktahuan dokter itu membuatku bingung, apalagi semakin lama Bambang mulai tak bisa diatur dan sering mamuk tiba-tiba. Soalnya sedikit aja panas, dia tuh pasti langsung kejang gitu, langsung gak sepain, gak bisa digunakan lagi. Kalau kita telat ngasih dia obat, harus bawa dia cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit. Bambang juga sudah seringkali membuat ulah di sekolah. Sudah dua kali Bambang memukul gurunya ketika hendak menasihati Bambang. Gimana ya, namanya juga guru di sekolah mungkin ya ada mungkin kesalahannya Bambang, jadi Bambang tuh dikasih tahu, mungkin Bambang gak terima dirinya itu dikasih tahu. Sampai pingsan gitu enggak, cuman ya gurunya itu sampe takut gitu. Orangnya dipukul sama si Bambang tuh keras sekali sampe tangannya itu gimana gitu burunya sampe gak bisa ngerakin gitu. Kekerasannya dia tuh, pukul itu saya sendiri ngerasain di depan anak saya. Masa anak sekecil Bambang tuh bisa pukul orang sampe keras-keras gitu. Guru-gurunya yakin pada saat marah Bambang dikuasai oleh makhluk lain. Kekuatannya terlalu besar untuk seorang anak kecil. Dia tuh seringkali, isik di dalam kelas, ngelak-ngelak kan, ngelak-ngelaknya. Dia kuat sekali pun tadi. Iya sedikit ini, apa ya? Ada dalam pelayanan dan badannya. Sejak saat itu, Bambang langsung tak diperbolehkan masuk lagi ke sekolah. Dengan alasan mereka takut bila Bambang mengamuk lagi di sekolah dan tak ada orang yang bisa menghentikannya. Tak peduli berapa besar keinginan Bambang bersekolah. Tak peduli bahwa itu berarti matinya masa depan putra sulungku. Kepingin dia, pingin sekali dia sekolah. Kadang-kadang dia itu, kok hari aja yang sekolah? Saya enggak, kenapa saya enggak mau diterima sama gurunya. Kadang-kadang dia punya pikiran gitu, Bambangnya. Aku bertambah yakin Bambang dikuasai mahluk lain. Karena tingkah Bambang yang aneh kalau sedang ambek. Mulai dari mengganggu orang sekitar, memukul saudara-saudaranya, bahkan memanjat atap atau genting. Naik ke atas, kadang-kadang dia itu di atap. Di atas atap, dia itu berdiri langsung dah kencing di atas. Bambang berkali-kali jatuh dari pohon hingga pingsan. Namun, Bambang seolah tak pernah peduli. Dia terus mengulangi tindakan yang membuatku cemas itu. Belum saya setelin, dia naik. Tau-tau dia itu jatuh sampai pingsan. Sampai ditangisi sama ipar saya. Pikiran udah nenggal. Tanpa fikir panjang lagi, ku coba semua pengobatan yang disarankan banyak orang. Karena aku ingin anakku normal. Jadi, saya itu dikasih tahu saran seperti orang sini. Dibikinin Banten sama orang sini itu dibikinin sajian secara ya gimana caranya orang Bali itu udah pernah, tapi gak mumpan juga. Berobat ke kalangan pesantren dan kiai pun sudah sering dilakoni. Namun, hasilnya mustahil. Tapi aku tahu Tuhan tak mungkin memberikan cobaan yang tak bisa kutangguh. Tak lama kemudian, satu jalan pun datang. Seorang alim ulama berusaha menyembuhkan Bambang dengan metode Rukiya. Metode pengobatan dengan penggunaan ayat-ayat al-Quran.